Nikmat Tuhan manakah yang kamu disetakan, Femmes? Ayam digoreng aja udah enak, apalagi dikasih bumbu kuning model begini. Bersyukur banget deh, Tuhan ngasih kesuburan di tanah air. Rempah yang tumbuh di tanah dengan beragam jenis masakan juga bisa dihasilkan. Ayam bumbu kuning ini juga menjadi menu sederhana yang kuat bumbu. Nikmat dan menggugah. Menu ini, Femmes, asalnya dari kampung ikan di Pasir Halang, Sukabumi, Jawa Barat. Ayam bumbu kuning selalu jadi menu favorit. Cita rasa ayam yang dasarnya udah enak, apalagi dipadukan dengan racikan kunyit yang berminyak dan menyegarkan. Kandungan kurkuminoid memberi sentuhan warna kuning pada kunyit. Kombinasinya ada minyak atsiri dikenal memiliki antioksidan, anti tumor, dan anti kanker yang baik bagi manusia. Mantap nih, Femmes. Makan enak dan lahap, tapi tetap sehat. Jempol banget deh pastinya. Mau coba iseng bikin sendiri di rumah? Bisa kok, Femmes? Menu ayam bumbu kuning masih cukup bersahabat buat kalian yang baru belajar masak. Siapkan potongan ayam yang sudah digoreng sebentar, tanpa bumbu. Sekitar 12 bahan untuk racikan bumbu kuning, semua mudah didapat. Yang terpenting sih harus ada kunyit, Femmes. Berbeda dengan masakan dari negara lain, menu masakan khas Nusantara punya ciri khas tersendiri. Pengaruh suku dan daerah kepulauan memastikan ragam kuliner khas Nusantara semakin kaya. Berada di wilayah tropis, membuat tanah Indonesia menjadi subur, Femmes. Citarasa masakan berempah dengan komposisi bumbu yang melimpah, melekat kuat, dan diakui oleh dunia. Umumnya, racikan bumbu menu Nusantara terbagi berdasar dari warnanya. Ada yang merah, putih, hitam, coklat, kacang, sampai yang kuning seperti olahan bumbu kali ini, Femmes. Penerapan bumbu dasarnya bisa berbeda, tergantung jenis masakan yang dibuat. Ada yang cukup digoreng minyak, dicampur air, sampai diberi tambahan santan. Kalau bumbu kuning sudah wangi, masukkan ayam gorengnya, Femmes. Seganya kunyit yang sering dianggap tanaman obat, makin sempurna dengan ekstra perasaan jeruk nipis. Pilihan buat yang suka pedas, cabai rawit, sengaja dibikin utuh. Irisan batang serai dan daun bawang, sengaja masuk paling akhir, Femmes. Selain menjaga aroma wangi alaminya, irisan batang serai juga memberi sentuhan rasa yang khas dan berbeda. Enak deh, pastinya. Berhubung ayam sudah digoreng sebentar, tinggal tunggu bumbu meresap, menyusut, dan ngeluarin minyak alami. Cukup 10-15 menit, sudah matang kok, Femmes. Wah, endes nih, Femmes. Bumbunya terlihat berempah banget. Cenderung kasar karena banyak campuran bahan yang diiris. Makin berasa deh kenikmatannya.